Mumi soalnya gak masakin, ayo pagi-pagi Makanya suaminya tuh beli Eh Mumi udah turun berapa kilo kayaknya udah mulai kurusan Terus juga dikomentar kemarin Muminya udah mulai turun kurus Kalau diliat dari ujung sedotan gitu Yang penting kan anak sehat gitu Terus menyusul ini Terus juga seneng banget liat pertumbuhan astarin Makin hari makin pintar gitu Hai, Tufa Gita Always Here Tufa Gita Dan Asta Apa ini dia? Rimnya itu Halo semuanya Tuh Halo semuanya Ya siang ini Kita mau ngapain? Jadi siang ini Kita mau tunjukin ke kalian aktivitas kita ngapain aja Biasa kalau Asta lagi Bangun tidur kayak gini Langsung kita taruh di stroller Terus udah dia keliling rumah Sampai dia bosen Keliling rumah Keliling ruang tamu kayak gini Sampai Asta nya bosen Terus Daddy siang ini Habis krimbat Tapi krimbat sendiri Soalnya kalau misalkan gak dikrimbat itu Rambut susah diatur gitu Ini pake krimbat yang viral di tiktok gitu Apa sih namanya? Ya udah lah Eh terus dulu dah Eh gak gak Segena gak ini kamera Miring-miring wajah ini Piring-piring pinggir Luh Asta Asta Ada siapa itu di atas? Ada siapa tuh di atas Ini ada Jerry disitu Ini ada Asta Asta dijagain Jerry Iya Asta Nafas besar Nafas besar Nafas besar Apa liat ini ya? Apa ini? Ini pentola Oke guys seperti biasa Kita belum makan siang ya Kita mau pesen makanan dulu Sebenarnya Kita udah masak sih Masak sayurnya aja Jadi lauknya belum masak Kayak ikan-ikannya tuh belum masak Jadinya Kita mau pesen Makanan dulu Aku udah dimasakin ya Aku tadi pagi belum makan loh Berisalat dulu Oh iya Berisalat dulu Alah Mumi soalnya gak masakin Ayo pagi-pagi Makanya suaminya tuh Lagi mana Sekarang pagi-pagi Asta mintanya kelon Terus tinggal nangis Tinggal nangis gitu loh Alibinya Asta yang misalnya lain Bisa alibinya Asta Setelah untuk Lalu kita mau pesen makanan dulu ya Kita tabrak Jerry tabrak Setelah digramasin Langsung dikeringin Tadi kenapa gak sekalian mandi Sambil keramas ya Jadi tadi udah mandi Terus keramasnya Belakang Sisirnya warna pink Heidreernya warna umur Ini punya Mumi semuanya Mumi udah pesen makan belum? Tadak Basen Pasen Pesen makan Iyanya Dia mau makan apa Mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan apa? Kok tau sih Kalau ada kamera di sebelah situ? Tidak apa? Hah? 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 Main ludah ya? Hmm? Main ludah ya? Hah? Hah? Udah selesai buat ngerapiin rambut Tentukan mudah banget dirapiin Sebenernya kayak Bang Jipiang ya rambutnya Kan ini bukan Bang Jipiang Ini Jipang Eh? Bajuku kok sama ya? Warnanya orange kemarin Tapi ada tulisannya ya? Beda ya? Gak ganti dia guys Gak punya baju Eh Mumi udah turun berapa kilo? Kayaknya udah mulai kurusan Terus juga dikomentar kemarin Mumi udah mulai turun kurus Kalau dilihat dari ujung kesedotan Belum terjawab nih? Turun 11 kilo Udah 11? Ya kan itu sama isinya Asta itu Udah iya Terus Kita masih belum Ini masih belum kerasa kurus di paha Belum? Cuma ini aja ya Rangin Cukup ngomong Ya kayak gini sih Bentuknya Perutnya masih buncit gitu Malah udah yang bilang Di tiktoknya Dia gak tau itu ngebully Atau emang gak tau ya Dia bilangnya Selamat ya bun atas kehamilan kedua Ya gitu Terus Tapi juga maksudnya gak mengganggu banget penampilan kan mom ya? Enggak sih ya Kita ngakalinya pake yang super jumbo-jumboan kayak begini Ini for your information Ini gak ada di home suite Ini tuh kita beli ukuran big size banget Bukan XL atau XXL Tapi ini ukuran jumbo Jadi kalo misalkan nanti kurus pake ketat-ketat lagi Hehehe Iya Gatau Liat aja lantar Mungkin sering bertambahnya usia Ya enggak kali ya? Oh? Iya Bentar biar jadi hot mommy gitu Hmm Terus yang bikin gak pede banget itu emang perut sih Gita Kalo kita pake Apa? Dress-dress yang emang rada Press body gitu ya tuh Emang keliatan rada buncit gitu Tapi yang penting semuanya sehat terus Asi Asta juga terceput ya Nah itu dia Gita tuh kemarin tuh gini ya Gita kemarin tuh kepikiran Gimana kalo kita diet Gita coba buat kayak ngurangin makan Eh ternyata asihnya Gita jadinya kurang enak dong Dan akhirnya Asta sempet buat nolak untuk minum gitu Akhirnya sekarang kita banyakin makan lagi Asta minumnya lahap lagi gitu Ntar diet satu bulan udah kurus Iya Jadinya sekarang yaudah Gita emang yaudahlah Emang semua buat Asta Didedikasikan Didedikasikan Biarin yang lain emang ngebully Mau gedut mau apa yaudahlah biarin Yang penting kan anak sehat Terus menyusul ini Menyusul kurusnya maksudnya Oh ya guys nih kita mau tunjukin Bukan mau apa ya Bukan Disini bukan Ehm Jijian gitu Cuma disini kita juga mau menyemangati Para moms-moms yang punya stress mark banyak banget Ehm Ini kita tunjukin ya Ini masih beberapa Ya Dimana aja sih om sebelah sini Oh iya Ini disini aduh Di paha apa Banyak banget Di paha tuh banyak banget Jadinya kita sempet kayak insecure Duh ntar gimana ya Kalau ngegym Kalau keliatan stress marknya gitu Aduh kok bikin stress mark sih gitu Tampinya kita juga sempet kepikiran itu Tapi yaudah gimana lagi gitu kan Oh iya Oh iya Oh iya Astaga Dengerin momi cerita ya Terus kalo Deddy gimana menyikapi Untuk badan momi yang seperti ini Gak enak berdiri yang mau duduk Jadi menyikapi badan momi seperti ini tuh gak masalah banget Karena Kalo misalkan nanti udah stop asih Udah selesai asihnya Itu kayak Satu bulan tuh udah bisa lah kurus gitu Tapi kan Bekasi tuh ada dead Gak semulus dulu waktu itu Iya gak masalah Masalah mau keluar juga dipanger-pangerin gitu kan Tapi kan dulu waktu kita kurus Sekarang pake cropping-cropping yang gini-gini Ya nanti dikasih foundation udah hilang Gak usah mikirin badan Nanti juga bakal hilang sendiri Sebenernya banyak banget yang komentar Kayak udah momi jangan dikurusin lagi Bagus duduk Itu kita gak tau antara itu Memuji Atau antara melarang kita kurus lagi Atau emang gimana Kita gak tau Sampai kita sempet-sempet pikiran jelek Kamu jadi gimana? Ya Ya fleksibilitas momi dengan kondisi sekarang Enak apa enggak? Enggak Berarti kan terserah momi nyamannya tuh gimana Kalau misalkan sekarang ini nyaman Yaudah Kalau misalkan sekarang nyaman Buat apa kita menjalani Buat apa kita tidak berdamai sama diri sendiri gitu Iya sih ya bener ya Ya udah sih gak apa-apa sih ya Sekarang masih ngasih juga ya Iya dinikmati aja Kapan lagi nanti kalau misalkan udah kurus Kapan lagi gendut? Gendut bisa kapan nanti ya didi Iya Kalau Asta gimana ini Tambah umur tambah panjang ini Rasanya Seneng rasanya Seneng banget ya Seneng banget ya Tapi emang beneran waktu kita sekarang makannya ditambahin ya Itu emang beneran ngaruh banget ke asih mams Jadi asihnya kayak lebih kental gitu Terus Asta juga minumnya lebih banyak banget gitu Kemarin tuh kita bener stress banget Sempet Asta nolak minum beberapa hari Ada kalau tiga harian Asta nolak minum Katanya maminya Gita sih kualitas asihnya kurang seger Karena kurang makan gitu Karena emang beberapa hari yang lalu Kalau Gita flashback Gita tuh kalau malam gak pernah makan Terus kalau pagi gak pernah sarapan gitu Jadinya makannya cuma siang aja Sama sore itu pun Makan dikit gitu Jadinya kualitas asihnya jadi like Iya Maafin momi ya Iya Sempet nolak minum ya Tapi sekarang udah gak alhamdulillah Udah gak nolak lagi Bambut bambut ini kan Oke guys Nih kita lagi makan nih kayaknya asal ngantuk Sebuah deh Sambil makan momi Jadi ya kayak gini ya Sekarang kita kalau makan tuh nyambi-nyambi tuh kayak Apa bahasa Indonesia ya Makan sambil gendong Kayak gitu Jadinya dijalani aja bersyukur aja gitu Dikasih kesibukan sekarang sehari-hari Kesibukan buat ngurus anak gitu kan Duh ikut aja maminya ngomong Duh ikut ngomong Sebentar mami makan deh Terus juga seneng banget lihat pertumbuhan Asta yang Makin hari makin pintar gitu Nih Gita yang gendong Karena dadinya lagi syuting tuh di belakang Buat channelnya daddy Jadinya kita memutuskan gak pake babysitter Full kita yang urus Karena kita pengen aja gitu Memenuangkan rasa cinta Gita yang sepenuhnya ke Asta gitu Dan pengen aja tau perkembangan Asta Kita dari detik ke detik Menit ke menit Jam ke jam Hari ke hari Bulan ke bulan Pengen menyaksikan sendiri gitu ART sih sudah ada cuman untuk babysitter Gita enggak Jadi ini full Gita Mulai dari pagi, siang, malam, sore Gita yang gendongin Asta Hmm Hmm Enggak enak deh Hmm Enak banget tuh Jadi gitu sih Emang Beratnya Kita emang gak bisa jadi moms yang sempurna Tuh gak ada yang Kadang kita kalo liat di IG Duh kok enak ya Punya anak Tapi masih bisa dandan Masih bisa foto-foto yang kece Sedangkan kita Boro-boro dandan gitu kan ya Ponian sama sisiran aja tuh udah Oke banget gitu menurut kita sekarang gitu Lipstickan aja tuh udah oke banget gitu Tapi sekali lagi Gita juga Rasanya bersyukur banget Udah punya Asta yang sehat gitu Warga jadi lengkap Terus semenjak kehadiran Asta juga Semua makin membaik gitu kan Jadinya lebih banyak bersyukur Dan gak Gak banyak melihat orang lain Karena emang rumput tetangga emang jauh lebih subur Tapi mau rumput sendiri Ya kan Pribasanya sih gitu Kayak kemarin kalo ada rewel-rewelnya Asta juga yang Sedih Gita gitu Ini kesalahan Gita nih Karena Gita kemarin diet Kita akhirnya aslinya jadi kurang enak Kayak gitu-gitu Bubuk kan ya Jadinya buat kalian Para mams yang berjuang di sana Yang gak sempet Apapun Gak sempet ngelakuin Hal yang sebelum kalian punya anak Kalian bisa lakuin Tetep bersabar Sampai juang Karena Untuk dapetin seorang bokap gua hati itu juga Gak semua orang Bisa gitu kan ya Jadinya kita yang udah ada kepercayaan Harus bener-bener dijaga Dengan baik gitu Kali kita bacain komentar kayak Beda banget ya Sekarang setelah punya anak Jadi gak pernah ngurus badan gitu Dibilang gak pernah ngurus badan sih Kalo bener sih Iya sih bener gitu Tapi kalo dibilang gak ngurus-ngurus banget Kita juga harus ngurus-ngurus banget Kita masih mana Masih pake lotion gitu kan ya Cuman gak kayak Dulu sih Gita kayak gitu kan Kayak menipedi ke salon gitu kan Nah sekarang baru-baru ke salon Gak ada yang jaga gitu kan ya Apalagi sekarang Asta Nempelnya sama Gita Tuh kan Jadinya Gita curhat kan Di video ini gitu Gak apa-apa deh ya Kapan-kapan kita curhat ya Sesi curhatnya selesai Gita mau nidurin Asta dulu Makasihnya Momo Sambung nanti ya Aduh sorry guys Baru muncul Habis tag video di channel Gavalco Mumi lagi mandiin Dan aku lanjut Mau makan terus Berangkat ke gym Kapan nih Mumi Ikut nge-gym nih Kalo ikut nge-gym Asta gimana ya Ganti ya Ganti ya Ganti ya Ganti ya Masuk sama Mumi terus Makan dulu ya Makan sayur Sama ayam bakar Ini berapa gram? Dikit banget ya Gak habis kayaknya Setelah mandi Asta Gak sama Deddy lagi mandinya Makan dulu Habis gini Asta tinggal ya Gak jadi gak habis Sama Mumi Sama Om Dino Asta udah mandi Mucinya Ini pada apa ini Biar gak ileran Biar gak ileran Oh iya Biar gak ilerannya ke baju Wucu sekali bajunya ini Iya Gak cukup Rasa yang kemarin besar ini Sekarang udah susut Aduh harinya Oke guys Terima kasih udah nonton vlog kali ini Iya betul Jadi buat ibu-ibu Buat moms-moms yang pasca melahirkan Semangat terus Semangat Menganggap sebelah mata Dengan kondisi badan Karena juga Ini untuk Calon buah hati Iya Kan karena hamil kemarin Yang nganggirin juga siapa Kau Mbak Miranya bangsa Jadinya harus saling menghormati Saling menyemat Iya Oke itu saling kalian bisa tulis Bisa tulis di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Do 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 check up nha